yang mau nyalah bang ya nah cabut nah berarti udah normal bang oke tandanya apa tandanya mask landa sudah tuntas cuma di bypass pakai force supply ya oke Assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan channel saya Leta Tung Bagaimana caranya semoga bagaimana kabarnya bang ya bagaimana kabarnya semoga teman teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya akan memberikan sebuah ilmu sama teman teman bagaimana caranya ini bang Mejiko bang ya mengatasi Mejiko merek apa nih bang Vienta kelihatan gak bang kelihatan Vienta ya mengatasi Mejiko modul nih Mejiko modul merek Vienta kasusnya adalah mati total apa yang harus lakukan silahkan teman teman diperhatikan tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman teman yang ingin tau bengkel Andre Tatum dimana ini bang ketika jadi google map Andre Tatum harusnya kalau kita colokin seperti ini dicolokin ini nyala nih layarnya nih terlihat gak bang layar kita colokin perhatikan baik-baik sebentar oke colok nah gak nyala bang ya gak nyala sama sekali nih kita tombol pencet kita pencet tombol start fungsi plus minus preset adjust cancel keep warm ini gak nyala nih gak nyala dan gak ada bunyi tit gitu ya apa yang harus dilakukan perhatikan baik-baik pertama kali kita cabut cocoknya kemudian kita bongkar sini teman nih disini buat satu dibongkar oke kita bongkar dulu semua baut-bautnya oke buat segel pabriknya nih kita bongkar oh ya buat ground selanjutnya apa kita langsung fokus aja kesini teman nih bagian modul kita bongkar modulnya aman bongkar modulnya tarik atas tetet 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 nanti nih nah ini bagian modulnya nih kita akan bongkar kita akan cek kongkar kongkar rumbang kalau bisa teman-teman kalau kayak gini untuk elko gedenya nih anda kongseletin dulu ya biar dia setrumnya hilang dulu pertama kali kita cek disini disini kita cek harus ada tegangan 220V disini nih ini kabel colokan ini nih yang ini kabel colokan nih ini ini sama ini teman-teman ya ini sama ini ini kita cek dulu harus ada tegangan 220V disini harus ada tegangan 220V yang dari colokan yang dari colokan teman-teman ya yang dari colokan harus ada tegangan 220V kemudian 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 si kering si kering si kering atau fuse oke ini fuse nih di sini di sini juga saya 220V kita ukur tegangannya harus ada 220V colok colok 220V AC kita ukur di sini di sini dan di sini lihat ya bang jarumnya naik bang iya naik naik teman-teman ya kelihatan gak apa saya deketin aja nih nih nah tuh ini tegangannya ada teman-teman ya ada 220V ya berarti menandakan bahwa setrumnya mau masuk dia nih ya kemudian di sini setelah fuse nah tuh ada tuh ya ini fuse-nya nih setelah si kering atau fuse ini fuse-nya berbentuk resistor ini ada 220V ya berarti dari sini kan dia ke sini teman-teman lihat-lihatan bang ya dari sini ke sini nih ya dari 200V ke 200V ke sini dia ke IC ya setelah IC di sini nih harusnya ada di sini nih di sini ada elko pokoknya cari aja elko elko tersebut harus keluar 12V ya di sini ada elko elko tersebut harus keluar 12V ini saya cabut dulu saya kasih tau teman-teman elko mananya dimasuk saya seperti ini ini saya konsletin dulu disini nih kan larinya kesini teman-teman kelihatan bang ke sebelum IC kemudian setelah keluar IC nanti disini kan keluar 12V nih setelah keluar IC nih akan keluar tegangan sebesar 12V DC ya disini nih dari sini dari sini ke sini tap nah lompat dari IC setelah IC nanti disini akan keluar 12V disini harus ada 12V nih disini harus ada tegangan 12V ini elko kecil ya elko kecil atau elko yang berukuran kan saya coba cek blog berapa nih 16V ya 470 micro 16V elko kecil ini elko kecil ini harus ada tegangan sebesar 12V DC pasang lah nih ada gak ada 12V DC ini agak pelan-pelan teman-teman ya biar teman-teman pada paham biar teman-teman pada mudeng Adams dan reikal ���ilab assez nah pasang lagi teman-teman teman-teman em hmm ah ni hmm perhatikan AC temen ya perhatikan baik-baik silahkan dicatat dari sini kan tegangan tinggi nih ya tegangan AC ya tegangan AC kemudian melompati IC melewati IC IC ini tujuannya untuk menurunkan tegangan ya menurunkan tegangannya dari dari AC ketemu DC ya dari disini kan larinya kayak elko nih elko ini nih intinya elko yang berdampingan dengan IC ya elko yang berdampingan dengan IC yang ini nih harus ada 12V kita coba coloknya lagi bang colok 12V DC oke oke kita arahkan ke DC nah harus ada tegangan 12V DC ini mini plus ini mini plus nah kelihatan nggak bang nggak naik bang nggak naik sama sekali temen nih tegangannya nggak ada naik sama sekali nih ya tegangannya nggak ada nih oke nah tegangannya nggak ada naik sama sekali ini nggak ada 12V kita nggak naik aja ya nah ini menandakan bahwa power supply Anda bermasalah ya ya power supply di listrik ini bermasalah kita konsolnya terdolong berarti apa yang rusak mas Andai ini yang rusak nih IC ini bermasalah nih IC yang power supply namanya ya IC yang tugasnya dalam menurunkan tegangan dari AC ketemu DC ini bermasalah nih kita akan bongkar sini Bang selamat menikmati 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 Oke kita bongkar ais ini Nah ais ini yang bermasalah teman-teman ya IC ini yang rusak IC ini yang bermasalah tugas anda apa anda ganti barang ini ya kabar buruknya IC ini jarang ada yang jual ya kabar buruknya IC ini ada apa bang jarang ya jarang ada yang jual makanya apa saya akan modifikasi modifikasi dengan power supply dari luar ya nih modifikasi dari dengan power supply dari luar caranya bagaimana pelatikan kalau anda ingin bongkar IC ini ya kalau anda ingin bongkar IC ini anda ingin memodifikasi power supply dari luar ini ada lepas dulu IC dilepas ini Bang IC dilepas IC power supply dilepas kemudian elko ini dilepas nih elko yang sebelum IC ya elko yang tegangannya gede yang 450 volt ini pelan-pelan Bang ya pelan-pelan saya ajarkan teman-teman teman-teman biar teman-teman pada mudeng dan teman-teman pada bisa belajar bareng nih 400 volt Bang datang Bang ini 4,7 micro 400 volt ini yang anda lepas yang gede-gede lah intinya voltasnya gede-gede hai 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 nah Nek datang Bang 400 volt 400 V ya itu 4,7 micro 400 intinya elko yang gede-gede sebelum IC power supply ini anda lepas Oke kemudian kita tinggal kasih power supply dari luar ya Anda bisa ngambil dari power supply DVD ya DVD boleh DVD DVD boleh kemudian receiver juga boleh ya ini groundnya ini groundnya ini 12 voltnya ya ini ground atau minnya ini apa Bang plusnya ya atau 12-12 ini minnya ada tinggal tempelkan di min elko ini kan elko ya nih elko temennya elko itu ada titik min ada titik plus ya ada min ada plus ini ada tinggal tempelkan di minnya nih ha minnya yang mana nih Oh ini ya minnya nih ah ini minnya nih min elko ya min elko yang elko kecil taruh di min elko seperti ini nah taruh sini Bang oke kemudian plusnya termana plusnya taruh di plus elko nah seperti ini plusnya nih plusnya tadi plus elko oke nah jadi power supply dari luar Bang kemudian ini setrumnya atau 220 voltnya nih 220 volt Anda tinggal pacaran sama kabel ini nih kabel setrum ya kabel setrum dari sini nih dari colokan ya kabel setrum dari colokan pacaran kemana nih sini aja dah ini kan sama nih nyambungnya nih merah ya ini kan merah sama sini temen nih jadi merah ya yang setrum colokan dengan merah nih sini nih ya kita pacarannya di sini nih kalau nggak di sini nih gampang nih ini aja nih nih ini hitam sama merah ya hitam sama merah ini kan kabel colokan yang dari colokan 220 dari colokan ini nih ini sama ini nih kita tinggal tempelnya di sini nih eh silahkan di share ke temen-temennya lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya kita bagi-bagi Bang bagi-bagi bu gratis setiap hari buat anda semua yang mau hemat yang mau belajar ya ini udah ilmu modul Bang ilmu modul nih tapi kalau anda mau belajar pelan-pelan pasti anda bisa ya anda ikuti beli aja salah bersen apa yang ditempat duk bolak-balik apa ya ini kan 220 taruh sini buat temen-temennya bingung anda bisa beli power supply-nya di andretatumbang kita juga jual Bang power supply-nya perhatikan ya ini pacaran sama hitam nih satu pacaran sama hitam satu pacaran sama putih ya tinggal di jemper doang sekarang kita akan colokin Bang apakah dia mau nyala apa tidak setelah kita kasih polsupply dari luar ini masalah polsupply bang 1 2 3 nih kelihatan display-nya ya 123 colok nah nyala Bang ya kalau dulu lah ya 123 colok nah sudah nyala Bang sudah nyala kita pencet start nah starnya mana starnya ini kali nah nah tuh starnya mau nyala Bang ya nah sabut nah berarti udah normal Bang oke tandanya apa tandanya masanya sudah tuntas cuma di bypass pakai for supply ya